Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah PSP Slim seri 3000. Dan untuk PSP Slim seri 3000 ini pertama kali rilis pada bulan Oktober di tahun 2008. Dan sebelum kita mulai unboxingnya terlebih dahulu kita akan cek detail terluar dari dusnya. Jadi untuk bagian depannya seperti ini. Di bagian ini ya ada foto dari produk PSP Slim. Dan untuk warna yang saya unboxing kali ini adalah Vibrant Blue. Bagian kiri atas ada logo Sony dan bagian kanan ada logo Playstation. Dan untuk Sony PSP 3000 ini juga disebut sebagai PSP Slim and Light ya. Lalu bagian kanan bawah disini ada modelnya. PSP 3004 VB. Lalu kita akan cek bagian samping kanannya. Bagian samping kanan seperti ini. Disini ada logo Sony, logo PS. Lalu ada barcode, serial number, keterangan kelistrikan. Lalu kita akan cek bagian samping kiri. Seperti ini detailnya. Ada keterangan pembaruan dari segi layar dan penambahan mikrofon ya. Regionalnya adalah regional 2. Lalu kita akan cek untuk bagian samping bawahnya. Putih polos seperti ini. Dan disini ada detail tulisan seperti ini. Lalu kita akan cek bagian belakangnya. Disini banyak sekali tulisan kecil-kecil ya. Kita akan cek untuk detailnya. Disini ada informasi seperti isi konten dalam dos. Peringatan. Lalu di bagian bawah disini ada fitur-fitur dari PSP 3000 ini. Dan kita cek untuk bagian samping atasnya. Seperti ini. Wow. Dan lanjut kita akan mulai unboxingnya. Disini terdapat informasi tulisan seperti ini ya. Dan juga barcode. Terutama disini kita mendapatkan kabel power. Yang bentuknya seperti ini. Jolokan kaki 2 Indonesia. Selanjutnya disini kita mendapatkan adaptor ya. Detailnya seperti ini. Untuk adaptor PSP 3000. Untuk ujung adaptornya. Bulat. Berwarna kuning ya. Selanjutnya disini kita mendapatkan seperangkat manual book dan juga baterai. Kita akan buka baterainya. Oke bentuknya seperti ini. Ini adalah baterai paling tipis ya. Dibanding seri PSP sebelumnya. Lalu kita mendapatkan manual book. Jadi berisi semua informasi tentang PSP. Dan ini berwarna ya. Disertai dengan gambar. Selanjutnya kita mendapatkan petunjuk keselamatan. Kertasnya buram seperti ini. Lalu kita mendapatkan brosur tentang PSN ya. Dan manual terakhir. Disini kita mendapatkan kertas buram. Seperti ini. Entah ini isinya apa ya. Ini cuma gini aja. Dan terakhir disini. Kita mendapatkan mesin dari portable console. PSP 3000. Dan untuk bagian dalam dusnya sudah kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Oke kita akan buka. Untuk PSP seri 3000 ini. Wow. Bisa kalian lihat ya. Birunya cantik banget. Wow. Jadi seperti inilah. Kita akan cek detailnya. Jadi untuk bentuk layarnya seperti ini ya. Lalu untuk di bagian kirinya. disini ada lubang speaker sebelah kiri. Lalu ada tombol D-pad. Lalu ada analog ya. Dan disini ada lampu indikator untuk memori stick Pro Duo dan Wi-Fi. Lalu di bagian bawah disini ada tombol home. Tombol volume min dan plus. Lalu disini ada lubang microphone. Ada logo PSP. Lalu disini ada tombol pengatur kecerahan layar ya. Lalu ada tombol untuk ke menu suara. Dan disini ada tombol select dan start. Dan untuk layarnya ini bahannya adalah Mika. Jadi saya saranin kalian memasang screen protector ya. Supaya tidak mudah baret. Lalu untuk bagian kanannya seperti ini. Disini ada 4 buah tombol khas dari Sony. Lalu ada lubang speaker sebelah kanan. Jadi untuk speakernya adalah stereo. lalu disini ada indikator untuk power dan hold. Lalu kita akan cek untuk bagian samping kanannya. Wow. Untuk bezelnya ini warnanya adalah hitam keabuan ya. Dan disini kita mendapatkan tombol power ya. Bentuknya slide seperti ini. Dan apabila kita kebawain ini adalah mengunci supaya tidak mudah tersenggol ya untuk tombolnya. lalu kita akan cek untuk bagian samping kirinya. Disini ada slot untuk memory stick pro 2. Kita akan buka. Oke. Seperti ini. Lanjut kita akan cek bagian samping atas. jadi seperti ini. Disini ada tombol L ya. Dan juga R. Ini Mika transparan agak gelap. Lalu disini ada tombol untuk wifi. Menghidupkan dan mematikan. Disini ada 2 buah lubang untuk memasang aksesoris tambahan. Dan disini ada port USB. Mini USB ya. Lalu untuk bagian samping bawahnya. oke disini ada tempat untuk memasang strap. Disini ada lubang untuk aksesoris dan juga untuk headset 3,5mm untuk audio jack ya. Disini ada detail seperti ini. Ada barcode serial numbernya. Dan disini ada port untuk chargernya. Lalu kita akan cek untuk bagian belakangnya. wow. Jadi seperti ini ya. Disini ada logo PSP dengan Chrome. List Chrome melingkar ya. Disini ada tulisan UMD dan detail logo Sony ya. Timbul ke dalam. Wow. Ini cantik banget. Lalu kita akan buka. Disini ada kaitan ya. Untuk membuka tray dari UMD-nya. Jadi bagian dalamnya seperti ini. Tempat memasukkan UMD. Dan untuk disini ada tombol ya. Kita akan buka. Ini adalah tempat untuk memasang baterainya. Oke. Seperti ini. Kita akan pasang ya untuk baterainya. oke. Gini aja. Ketika sudah terpasang. Oke. Jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PSP seri 3000. yang pertama kita akan mendapatkan dus yang desainnya seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan seperangkat manual book, petunjuk keselamatan, brosur PlayStation Network, dan juga kertas buram ya seperti ini. lalu kita akan mendapatkan kabel power. Lalu kita akan mendapatkan adapter. Lalu kita akan mendapatkan baterai. dan terakhir kita akan mendapatkan mesin portable console PSP seri 3000. Wow. Ini cantik banget ya. Desainnya terasa mewah dengan finishing glossy. Dan untuk warna biru dari PSP slip 3000 ini saya rasa yang paling bagus ya dibanding warna lainnya menurut saya. Wow. Keren banget. Oke jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli Sony PSP 3000. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.